Di sisi lain, era digital bisa dimanfaatkan masyarakat dalam mengakses kemudahan dalam berbagai layanan dalam termasuk kemudahan investasi. Tidak heran pemirsa banyak masyarakat, khususnya generasi muda, memanfaatkan sejumlah platform digital dalam berinvestasi. Banyak cara dilakukan masyarakat dalam mendorong peningkatan finansial. Salah satunya investasi untuk mempersiapkan masa depan. Seiring dengan peningkatan teknologi digital, tak hayal banyak dimanfaatkan masyarakat menggunakan kemajuan teknologi dalam memilih jenis investasi. Dalam mendorong kesehatan finansial di era digital, ADX Channel menghadirkan seminar bertajuk Sehat Finansial di Era Digital yang dihadiri ratusan masyarakat berbagai golongan, termasuk golongan milenial, dengan menghadirkan pakar yang ekspert di sektor keuangan maupun hingga publik figur. Thomas Betavio, Deputi Manager Wealth Management BCA menegaskan, era digitalisasi bagai pisau bermata dua, bisa memudahkan bahkan bisa menjurumuskan. Untuk itu dibutuhkan pemanfaatan informasi agar masyarakat dapat memilih jenis investasi yang berkelanjutan. Digitalisasi itu bisa dianggap sebagai pisau bermata dua ya dalam artian kemudahan itu bisa membantu kita atau menjurumuskan kita. Jadi sebenarnya kiat-kiatnya adalah balik lagi. Keputusan akhir itu kan di kita-kita yang sekarang harus pandai-pandai memilih informasi mana yang baik buat kita. Mulai investasi ya bisa dari sekarang, misalkan kita dana daruratnya baru ada tiga kali gitu. Ya nggak apa-apa mulai aja dikit-dikit gitu, asalkan kita tetap sambil ngumpulin dana daruratnya. Dengan memanfaatkan digitalisasi untuk mendukung kemudahan berinvestasi, diharapkan masyarakat dapat dengan tenang berinvestasi sesuai kebutuhan. Dari Jakarta, Ade Firmancha, Adeksyen. Terima kasih telah menonton!